Pelantikan dan pengucapan sumpah janji ya teman-teman Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di 31 Kecamatan Di masing-masing Kecamatan itu PPK-nya itu sejumlah 3, maaf, sejumlah 5 orang Itu yang hari kemarin dan dilanjut hari ini itu adalah pimpinan teknis Berkait materi, tugas, pewenang, dan kewajiban teman-teman PPK Sekaligus orientasi tugas selama tahapan dia mau ngapain Dan juga pembentukan ketua dan divisi Secara dari teknisnya ini apa? Yang dibekali untuk PPK Ya semuanya masing-masing komisioner membekali Sesuai dengan komisinya masing-masing Sehingga teman-teman apa dan mau melakukan apa itu sudah Selama tahapan nanti sudah bisa menyelenggarakan Juga disiapkan untuk mungkin ada petaran kedua atau seperti apa Seperti apa gitu Sementara kita tahapan-tahapan yang krusial saja Seperti pembentukan badan netbook dan DPD Ini untuk pilek sama pilpres yang disiapkan ini Pak? Ya, selain pilek, pilpres juga DPD DPD, untuk pilkadanya belum ya? Belum, ini masih tahapan pemilu Terus kesiapan dari pembentukan PPL Pak Itu juga tanggung jawab dari PPK ya? BPS, BPS itu yang bentuk KPU Belum, Pak ya? Belum, masih proses pendaftaran Penelitian administrasi hari ini Terus, langkah selanjutnya apa Pak? Setelah ini Pak? Ya langkah selanjutnya teman-teman PPK Kembali ke masing-masing hitamatannya Untuk melaksanakan tugas masing-masing Juga berkoordinasi dengan pihak hitamatan Untuk kemudian Menemui hitamat atau stakeholder terkait Ke Polsek, eh maaf, bukan Polsek Ataupun ke Polsek Ini apa juga di DPT, Pak? Menangkut DPT juga? Belum, belum, DPT nanti masih ada tahapannya hari ini Belum, hari ini Harapan ke depan, Pak? Harapan ya pemilu 2024 berjalan maksimal Sesuai dengan tahapan dan tingkat partisipasi masyarakatnya Untuk pemilih di Kota Selabaya itu meningkat Siap, perlu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya